Halo sobat mania, saya akan menjelaskan sedikit melalui tulisan rawat denah kalau pengendara dari arah Cijantung atau Pasar Rebu mengarah ke arah Tanjung Barat ingin ke Pasar Minggu nanti ketemu flyover atau simpang rel kereta api Tanjung Barat ini tidak bisa langsung ke kanan karena ini sudah ditutup pelintasan kereta api di bawah flyover Tanjung Barat jadi pengendara harus mengambil ke arah Depok dan itu sangat jauh, ditempuh sekitar 5 km sampai ke Universitas Pancasila sebelumnya itu di stasiun Tanjung Barat itu bisa belok langsung di puteran, tapi sekarang tidak bisa karena ada pembangunan flyover jadi masih maju lagi yang semakin menjauh sebelum Depok Universitas Indonesia atau UI nah disini menurut balik, sangat jauh bukan? balik lagi ditempuh 5 km jadi total itu pulang pergi 10 km, mantep kan? baru nanti balik lagi ke Tanjung Barat oleh karena itu jalan alternatif ini yang melalui Gang Senggol itu sangat efektif jadi saudara dari jalan TB Sumatu Pahang muter di bawah kolong kemudian masuk ke kemari muter balik sedikit nanti ada jalan mengarah kemari nah, nanti dari sini sobat mania masuk ke kampung nah itulah nanti ketemu Gang Senggol tadi yang tanjakan itu langsung tembus ke Pasar Minggu Stasiun dan nanti nyebrang kemari iya, langsung ke kanan ya sobat mania ini adalah pelintasan kereta api stasiun Pasar Minggu Jakarta Selatan ini adalah jalan menuju alternatif bisa tembus ke kampus Unindra nah itu ada kereta KRL nanti mau tembus ke kampus Unindra bisa lewat sini ya caglak tembusnya ke caglak untuk menghindari kemacetan di sepanjang jalan raya Pasar Minggu Lenteng Agung karena sedang ada perbaikan ini perbaikan jembatan fly hopper yang berada di siat perlintasan sebelum ke Tanjung Barat tapi jalan ini hanya untuk motor dan lumayan ekstrim tanjakannya itu bergantian hanya cukup satu motor nggak bisa papasan oke sepanjangnya kita menuju ke suatu jalan alternatif tapi hanya untuk sepeda motor dusakan kondisi sepeda motor harus fit ya karena ini melewati tanjakan yang sempit dan itu tidak bisa dua motor jadi harus bergantian ini masuk ke suatu perkampungan ya nanti tembusnya bisa ke caglak kampus Unindra yang berada di jalan TB Simatupang nah itu adalah jalan raya utama pasar minggu menuju ke Tanjung Barat dan juga Lanteng Agung sampai ke Depok biasanya kalau dari arah caglak atau dari arah antam itu bagi pengendara sepeda motor sekarang bila ingin ke pasar minggu menghindari pemutaran di Lanteng Agung sangat efektif bila melewati jalan tembus ini karena kalau dari arah Cijantung mau ke pasar minggu itu pengendara sepeda motor gak bisa muter di Tanjung Barat lagi ataupun di kampus Universitas mana itu yang Lanteng Agung tapi sepertinya muternya disana setelah Universitas Pancasila sebelum Depok jauh kan sekitar 5 km maka dari itu lewat jalan alternatif masuk dari Antam ini ada proyek sebelah kanan saya proyek sepertinya ini ada proyek playoper nah lewat sini sebenarnya oh ada proyek playoper jangan sampai getal terlalu turunan sepertinya wah udah jadi panjangnya ya masuk sini jangan sentik kan tapi ini sangat diminati oleh pengendara sepeda motor ini ini segera tidak ini buka tutup Oh ini ngantri ya Buka tutup manjak nih Wow tanjak panjang banget ini walaupun menggang sempit tapi banyak diminati cipta motor kan karena ini merupakan jalan tembus yang sangat efektif untuk menghindari pemutaran balik di Universitas Pancasila jalan raya utama Pasar Minggu Lenteng Agung dari sana itu adalah tembusan dari PT Antam ataupun dari TPS Matupang Caglak bisa juga dari kampus Unindra sebelum flyover Tanjung Barat ini dia sistem buka tutup ini jalan sempit tapi merupakan jalan ini alternatif yang paling utama untuk sepeda motor nah sini aja oh sistem buka tutup ini ekstrim kan guys hanya satu jalur itu ada bacanya sistem buka tutup awas nah duduk ini ini nama jalannya apa bang nama jalannya apa ini tanjakannya tanjakan lebak apa tanjakan lebak emang harus satu jalur bang ya iya harus satu jalur soalnya kan harus ditutup iya 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 ini ramai diminati lewat tempat sepeda motor ya iya karena itu bang ya apa kan ini pelintasnya ditutup ya sekarang ya ditutup ini Tanjung Barat ya makanya pada lari kemari iya tuh ramai tuh sobat man ya tanjakan lebak tanjakannya tinggi loh banyak bang motor enggak kuat tanjak banyak waduh banyak yang jatuh juga hati-hati ya guys tuh saya ikhlasnya karena ini harus memberi ababa tuh guys tanjakan lebak disinilah titik motor berhenti bila mana dari bawah ada yang menanjak tuh ada kereta man kereta ini malam-malam dijaga juga bang malam dijaga ya walaupun malam tetap dijaga karena mengingat jalur ini sempit jalan sempit tapi ramai jadi andalan bagi sepeda motor menghindari motor balik yang jauh di Universitas Pancasila badan pper mané mané selamat menikmati oke kita lanjut lagi guys nah nanti ketemunya langsung dicagap tapi masih agak jauh ya nah ini ketemu pertigaan kita ke kiri ini jalannya lebar rame kan jalan sempit tapi udah kayak di jalan raya rame nah sobat mana itu di depan sudah jalan lebar sudah bisa dua mobil ini kita ke kanan nah ini dia jangan diter tuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh 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 selamat menikmati 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 Nanti bisa tembus ke PT Antam